Intro Pemilihan umum di Indonesia telah berevolusi mulai dari awal kemerdekaan melewati masa-masa sulit di era Orde Baru hingga tiba di era reformasi yang membawa perubahan besar dalam sistem demokrasi di tanah air. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atau Bawas RURI mengungkapkan esensi dari pemilihan umum di Indonesia bagaikan jantung dari kehidupan berdemokrasi. Pada momen pemilu inilah rakyat memiliki kekuatan untuk menentukan arah bangsa. Masyarakat dihimbau untuk menatap realitas hari ini di mana politik identitas dan hoax menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan demokrasi. Jelang pilkada serentak 2024, Bawaslu juga menyeroti masalah-masalah klasik yang masih menghantui proses demokrasi. Sebut saja politik uang dan kampanye hitam yang membayangi penyelenggaraan pilkada. Praktik tersebut tentu dikhawatirkan dapat merusak integritas. Bawaslu tak lupa mengajak pasyarakat bersama-sama menjadi pengawas yang partisipatif, berani, dan berintegritas. Pak Rahmat namanya juga kan pesta demokrasi. Itu pasti politik lah. Maksudnya perang politik bisa dibilang pilkada. Kadang-kadang rekomendasi dari Bawaslu atau kemudian keputusan Bawaslu yang mengatakan ini tidak ada pelanggaran, itu tidak ada pelanggaran, dianggap berpihak Pak KTSR. Pertama berpihak pada satu sekolah tentunya. Nah, Pak Rahmat menyikapinya seperti apa? Ya, dalam sejarah pengawasan atau penyelenggaraan pemilu, ya itu hal yang biasa kami terima. Bahwa dianggap berpihak ataupun tidak, ya diserahkan pada apa yang bisa kami buktikan. Kan bukan apa yang kami rasakan, tapi apa yang bisa kami buktikan. Dalam proses-proses penanggapan pelanggaran, penyelesaian sengketa, ataupun proses-proses pengawasan di lapangan. Apalagi 2024 kan sempat rame ya Pak ya ketika kejadian di wilayah Senayan. Waktu itu Bawaslu banyak menerima kritikan. Sejauh ini Pak Rahmat, bagaimana menyikapi tuduhan-tuduhan seperti itu Pak? Kalau tuduhan, semenjak saya dari periode yang lalu juga sama tuduhannya. Tapi kemudian kalau kita lihat, kami, terutama di MK, apa yang dinyatakan oleh Bawaslu, banyak yang dipakai oleh MK sebagai dasar untuk melakukan pertimbangan hukum dan juga putusan dalam mengambil putusan di makamah kursi. Ada yang dikritik oleh MK terhadap Bawaslu, itu kami terima sebagai bentuk kritik terhadap lembaga kami dalam penyelenggaran milu. Tapi ada juga yang banyak juga yang digunakan oleh MK sebagai bahwa kami telah melakukan proses-proses pengawasan kan. Benar. Baik. Itu yang kami sampaikan kepada publik. Jadi kami tidak usah baperan juga, dituduh berpihak dan lain-lain. intinya itu ya Pak, gak boleh baper ya. Siap. Pak, bicara soal ketika pemilu, terutama di tingkat pilpres ya Pak, kadang-kadang Bawaslu tidak lepas dari tuduhan-tuduhan berpihak. Tadi Pak Rahmat bilang, oh ya, yang penting kita gak baper. Kita sudah menjalankan tugas dengan baik. Nah, melihat pilkada yang akan datang dan pilpres yang sudah lalu, buat Bawaslu lebih horor mana Pak? Ya harus dijawab, Bawaslu tingkat mana? Pusat apa daerah? Nah, pusat lebih horor mana? Daerah lebih horor mana Pak? Pusat lebih horor pilpres. Kalau daerah, pilkada. Lebih horor pilpres kalau pusat. Kenapa? Karena aktor-aktor kompetisi dalam pilpres adalah aktor-aktor pusat. Yes. Bukan aktor-aktor di daerah. Dan aktor pusat, kami ini, pertama ada yang mengawasi, ada yang mitra dalam DPR, namanya Komisi 2. Kemudian juga ada faktor-faktor, kerjasama juga dengan pemerintah pusat. dan koordinasi pemerintah pusat. Jika kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah pusat, tentu kami harus hati-hati, harus membuktikannya, tidak kemudian gak berseperampangan, dan lain-lain. Jadi, tekanan juga ya pasti banyak di pusat, kalau di pilpres. Terutama, Seberapa besar sifat tekanan di pemilu 2024 kemarin? Pemilu 2024 itu, tekanannya di pusat, bukan di daerah. Kalau pemilu 2019, tekanan baik di daerah maupun di pusat. Kenapa? Karena 2019 itu faktor, konfliknya sampai grace root. Oh iya? Iya, 2019. Iya, sosial media, kemudian folks. Iya, saya ingat dua hari di sini, saya tidak bisa lewat, Pak. Betul, saya harus, kami harus mengungsi, mengungsi, satu harian di sini, kami menyaksikan kantor kami, dilempar bom Molotov, dan lain-lain. Kemudian ada lubang peluru, baru saya ceritakan sekarang. Oh, ada lubang peluru, Pak? Di mana? Ada di lantai 5, dan di lantai 3. Sempat ada lubang peluru, ini baru tahu kami, Pak. Kami rahasiakan, di 2019 kami sampaikan, kami pleno, ini baru saya buka, kami pleno untuk tidak mengungkapkan ini kepada publik dulu, nanti setelah pemilu selesai, baru kita mengungkap kepada publik. Tapi baru diungkapkan 5 tahun kemudian. Beberapa tahun kemudian. 5 tahun kemudian. Nah, ketika itu sempat diinvestigasi, Pak? Siapa yang... Sempat diinvestigasi oleh Ferencic Umpes Mori. Temuannya ada, dan apakah... Lubang pelurnya kecil, tapi ya... Ya peluru tetap peluru. Peluru tetap peluru, ya. Ya untungnya tidak ada orang di dalam. Atau sedang tidak ada orang di dalam. Berapa lubang kalau boleh tahu? 13. 13 lubang? 13 lubang peluru, kalau tidak salah. Ada sekitar 8 di atas, beberapa di bawah. Pak Rahmat, boleh dibuka mungkin, Pak, hasil investigasinya? Pelurunya apa? Rakitan atau... Belum ini, atau setemen Prensima Pespori. Menembaknya dari arah mana? Menembak dari arah... Samping. Bukan dari depan, tapi dari samping. 13 ketika itu. 13 lubang peluru. Dan untungnya teman-teman di bawah itu semuanya sudah mengungsi? Untungnya ada yang sudah... Masih ada yang nginap ya. Seluruh... Kami juga masih menginap. Dua hari kalau kita menginap di sini. Kejadian itu baru kita ketahui setelah kejadian. Jadi tidak pada hari... Tidak pada jam itunya. Karena kan memang ribut ya di bawah itu. Dan kemudian kita lihat ada yang di lempar-lemparan depan. Teman-teman pun pasti terjebak di... Terjebak pasti di dalam sini. Dan di sini sudah tidak... Kapasitas menampungnya sudah tidak logis lagi. Kenapa? Karena teman-teman kepolisian kan ada di sini. Sekitar berapa ratus orang itu. Karena gedung ini hanya bisa menampung sekitar 600 orang. Di situ lebih dari seribu kemarin pada saat itu. Wow. Itu termasuk... Aperekamanan. Karena aperekamanan termasuk sepap bawah itu. Lebih dari seribu? Lebih... Karena setap bawah itu sekitar 300 orang. 300 sepapur seorang. Aperekamanan lebih dari 60 seorang. Selama tiga hari Pak di sini? Selama tiga hari di sini. Akhirnya kita suruh pulang. Dua hari satu hari kemudian. Bagaimana cara akhirnya bisa keluar dari gedung ini? Kalau kami jam 3 pagi. Kami diungsikan. Komisioner. Oke. 2019. Selat belakang Pak? Yang ke depan. Karena sudah... Masa sudah terpukul mundur. Oke. Di depan sudah jaga teman berimob yang jaga dantai ini. Yang di depan sini kan. Kami diungsikan ke arah salah satu hotel di Jakarta ini. Tapi masih bisa melihat kantor kami. Oke. Kemudian teman-teman... Apa? Teman-teman staff ada yang diungsikan lewat pintu belakang. Yang penting aman. Jalurnya. Jadi yang hadir itu kami hanya bisa 50 orang pada saat itu. Kami batasi 50 orang. Untuk apa? Menerima laporan. Kalau ada laporan. Nanti dibilang, Mbak Wasukuh nggak kerja gara-gara di demo. Nah, itu ya masalah lagi. Nah, itu untuk pilpres ya. Untuk tekanan pada saat pilpres. Ada yang nelfon? Andalah. Kalau telfon-telfon masih ada. Telfon-telfon ancaman itu ada, Pak? Ada. 2019 ada. Di 2024 nggak ada? Oh, iya? Iya. 2024 ada. Saya baru kemarin dapat ancaman. Itu siapa, Pak? Entah siapa. Kalau di 2019 ancaman bunuh, kan? Dari 2024 ada ancaman, ya mau apa? Telfon ke kantor atau? AWA. Sudah tahu nomor WA saya, ya sudah ada beberapa lah. Ya, saya pun punya nomor WA. Akhirnya ada yang ngancam, ABC ketika-tika cek, nomornya sekali pakai. So far, adakah ancaman dari nomor yang Bapak punya kontaknya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau kayak gitu pasti akan pakai anonimus, ya, Pak? Iya. Kalau ancaman fisik, anonimus. Tapi kalau ancaman akan mengugur ke DKPP, ini ya ada. 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 Yang parah-parahnya menekan kontaknya juga. Ada. Kalau itu ada. Iya, silahkan. Iya, Pak. Kami terima, ya. Ini telah kami lakukan, tugas-tugas kami. Jika kemudian tidak puas, ya ada jalurnya. Kami akan, ya silahkan. Kami akan tutup pidana, ini ya silahkan Pak. Kami, apa, kami akan siap. Jika kemudian harus menjelaskannya kepada pengadilan. Baik. Sekarang kita berbicara soal 2024. Iya. Yang horor di Jakarta. Seperti apa? Boleh ceritain ulang 2024? 2024 setelah drama terjebak di kantor selama tiga hari. 2019 sama 2024? 2024. Tari kan 2019 sudah. 2024 itu seperti apa horornya, Pak? Karena ya tarikan-tarikan ya. Udah mulai dari putusan MK misalnya. Tau. Sebelum itu juga ada ketidaksepahaman kami dengan KPU misalnya. Oh, di soal mana, Pak? Silon, misalnya akses Silon, akses si Dalih. Oke. Kami kan sudah memulai dengan itu. Walaupun di awal hubungan kami dengan KPU sangat baik sekali. Begitu beda perspektif pada saat si Dalih misalnya atau Silon, itu akhirnya membawa kemana-mana. Dan hubungan kami ya baik, ya tapi tidak sebaik di awal ketika kami melakukan permohonan ke DKPP. Sempat ada ketegangan, Pak? Sempat ada ketegangan dengan KPU. Pada saat kami mengajukan laporan ke DKPP terhadap teman-teman KPU. Ketika itu akhirnya seperti apa, Pak? Akhirnya DKPP menyatakan tidak ada pelanggan kreditik, tapi diminta KPU untuk membuka akses Silon. Nah ketegangannya kembali mencair, itu kapan, Pak? Bagaimana caranya? Kembali mencair setelah pada saat misalnya pungut hitung di Malaysia, itu sudah mulai mencair. Karena teman-teman KPU butuh kami juga, kan? Karena pada saat itu kami mendeteksi ada permasalahan besar di pungutan suara di Kuala Lumpur. Dan kemudian ini berasal, berawal dari masalah daftar pemilih tetap yang ada di Kuala Lumpur yang bermasalah. Dan ini sudah mau dilajukan ke pidana. Kami akhirnya kontak Mas Hasim dan kemudian teman-teman Bu Beti, Pak Melas, Mas Derajat, Pak Afif, untuk kemudian saling Mas Idam. Gimana nih? Kedepan kalau seperti ini, gitu. Akhirnya mulai terbuka, teman-teman KPU juga mulai membuka diri. Tapi memang sudah awalnya, kalau secara komunikasi masih, tapi ketegangan itu kita merasakan. Diakui oleh teman-teman juga di komunikasi saat ini, kok semakin tidak baik lah menurut kami. Dianggapnya ini kan personal, karena pengaduan di KPU itu personal katanya. Tapi bagi kami, ini masalah kelembagaan yang menyangkut persun-persun yang ada di KPU. Oleh sebab itu, kami ajukan ke DKPP. Karena kalau akses tidak diberikan kepada Bawaslu, bagaimana kami memverifikasi apakah ijazah calon itu benar atau tidak. Kami tidak diberikan akses. Oh, tidak diberikan ketika itu? Tidak diberikan akses ketika itu. Ini yang sudah kami sampaikan juga kepada publik. Akhirnya publik menanyakan ke Pak KPU, kemudian agak ngeles lah di situ. Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat. Seru sekali obrolannya, banyak sekali yang bisa saya korek. Baru kali ini. Baru kali ini, terungkap. Baik Pak Mirosan, terima kasih Anda telah menyaksikan One on One. Saya Anisha Dasuki, pamit sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!